Hai kawan, salam satu lara, salam satu bi, salam jedor Hari ini hari keempat, waktunya penggoroan senapan alias berkorban senapan lagi Yaitu senapan angin, lima senapan yang kita korbankan untuk tahun ini Siapa yang berhasil alias siapa yang beruntung Kita ambil dari video satu, yaitu sodor ofisial Kita ambil dari video yang sana Kalau yang ini, besok lagi kita akan ambil video yang ini Makanya dua-duanya dari asodor ofisial dan CV asodor Wajib kamu like, komen, dan subscribe ya Wajib kamu like, komen, dan subscribe Oke, kita langsung saja tidak usah berteletelet dan lama-lama Ingat, untuk kawan-kawan yang ingin mendapatkan Cukup like, komen, dan subscribe di dua channel itu Dan hanya berlaku 30 menit dari semenjak video ditayangkan Gitu kawan ya Dan siapapun yang mencoba menipu kami dengan mengatasnamakan pemenang Ingat, dekingan kita pusat Dan tim IT kita sangat jeli untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah Atau siapa yang menipu dan siapa yang ngaku-ngaku dan siapa yang ausli Oke, langsung saja kita siapkan Kita ambil linknya Dan kita klik start Mantep Oke, siapakah pemenangnya Siapa pemenangnya Oke, oke, ting Terima kasih Sudah atas nama Addeni Pradana 3836 Oke Om Mas Addeni Pradana 3876 Anda mendapatkan satu senapan Apa senapannya Kita komen Kita baca komennya ya Secara lengkap Assalamualaikum Ingat senapan angin Ingat CV Aisodor Ingat Aisodor Oficial Salam Satu Lara Salam Satu Bi Lengkap banget tulisan nih Salam Satu Aisodor Oficial Toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Ingat Senapan angin Ingat Aisodor Oficial Sukses Terus untuk Aisodor Oficial Saya pengen Barakuda X Oke Satu senapan angin Barakuda X Ya Gratis untukmu Tapi ingat Cuma 30 menit Dari video ini tayang Jika Dari video ini tayang Anda 30 menit Tidak menghubungi kami Kami anggap Hangus Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Lara Salam Satu Bi Salam Sodor Dari CV Aisodor Toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Ingat senapan angin Ingat CV Aisodor Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 Dan juga Admin 3 Di CV Aisodor Oke teman-teman Di video kali ini Kita akan rekomendasikan Buat kalian semuanya Pecinta unit senapan angin Di kelas bocap Tentunya Nah teman-teman Nah ini ada 3 rekomendasi Buat kalian semuanya Yang pengen Unitnya bisa buat Long rank Dan juga harganya Murah meriah Terus juga cocok sekali Buat big game Nah simak video ini Teman-teman Nah ini ada 3 rekomendasi Ya dari Unisina panang angin Bocap Fx Yumeja Ada unisina panang angin Bocap Fx Bumbara Dan juga yang terakhir Ini ada Bocap Fx Malabar Ya teman-teman Nah pokoknya Di CV Aisodor Fx Kron Fx Royal Itu tidak ada Semuanya udah kita Buat namanya sendiri Ya teman-teman Kalau dari pabriknya Ya memang Masih ada Fx Kron Ya teman-teman Tulisannya Tapi kita upgrade sendiri Namanya ya teman-teman Soalnya ini Udah beda speknya Ada efek Bumbara Efek Yumeja Efek Malabar Efek Mameru Terus efek Bara Kuda Ya teman-teman Seperti itu Pokoknya efek Kron Efek Royal Tidak ada sedia Ya seperti itu Oke Terima kasih Soalnya efek Kron Efek Royal Itu nama pabriknya Ya teman-teman Nah kita buat Nama ciri khas Dari CV Aisodor sendiri Soalnya beda nama Juga ada perbedaan Sedikit speknya Oke Seperti itu Ya teman-teman Pokoknya Terima kasih Yang sudah menonton video ini Pokoknya Jangan lupa Di klik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Serta Tampilkan komen Terbaikmu Dan juga Pilihanmu Oke Terima kasih Seperti itu Langsung saja kita simak videonya Kita jelaskan sedikit spek Satu persatu Dan juga tentunya Harga promonya Seperti itu Terima kasih Langsung saja kita simak videonya Berikut ini Check it out Oke teman-teman Yang pertama Ini adalah Unit Bocap Fx 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 Tentunya Larasnya pun Juga pakai Umeja Oke Namanya juga Fx Umeja Seperti itu ya teman-teman, oke, untuk harganya dari FXU Meja ini, untuk harganya ini kalau pengen beli unitnya aja cukup Rp3.300.000 saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, ganteng peluru-peluru tes, magajin, perdam, sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah, Papua, ETT, sama Maluku, kalau mau beli paket full set, ini harganya cukup Rp4.000.000 saja, kalian udah dapat tambahan, pompa HMS 4000 PSI teleskop gamu ukuran 39x40 dan tentunya udah berongkir, kecuali 3 wilayah Papua, ETT, sama Maluku ya teman-teman, nah ini rekomendasi yang pertama yang cocok sekali buat long rank ya teman-teman, larasnya udah terpercaya pakai laras Yumeja mantap sekali harganya, tadi unitnya aja cukup Rp3.300.000 full setnya Rp4.000.000 saja, oke, mantap sekali nah untuk sedikit jepeknya ya teman-teman, nah ini dia menggunakan laras Yumeja pakai UD13, alur 12 kalibernya menggunakan kaliber 4 5 mm, pokoknya di CVS Odor, gak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm tidak ada ya teman-teman untuk pelurunya, yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain, jadi kalau udah cocoknya pakai Hercules Hercules terus jangan digotak-ganti pakai peluru peluru lainnya, oke seperti itu ya teman-teman nah ini larasnya pakai laras Yumeja banyak dari ban baja ya teman-teman seperti itu, oke mantap banget, ini kalibernya pakai kaliber 4,5 mm ya, meskipun pakai kaliber 4,5 mm ya teman-teman tapi tenang saja, kalau ada buruan besar, buruan big game, ya teman-teman jangan ragu ditembakkan saja tambahin powernya, kalau kena area fatal pasti akan tumbang juga ya, mantap sekali nah untuk jarak idealnya laras Yumeja ini jarak ideal di 50-60 meter lebih tergantung skill anda semuanya ya teman-teman, pokoknya kalau anda udah terbiasa pakai bocap, skill anda oke akurasinya nyetel teleskop pasti juga bagus ya teman-teman di sini juga kita sebelum kirim juga ada tes akurasinya dan juga akurasinya pun juga bergaransi, kalau ada yang bilang aja belum 2 minggu nah dikembalikan ke sini pun juga bisa ya teman-teman seperti asalkan ada video pada waktu tes akurasinya oke, mantap sekali, nah ini panjang laras kurang lebih 60 cm untuk perawatan larasnya ya teman-teman, yang penting jangan digontak ganti untuk pelurunya kalau udah cocoknya pakai peluru Hercules Hercules terus jangan digontak ganti pakai peluru-peluru lainnya kalau perawatan kedua kalian, nah ini banyak larasnya dari baja, kalau ada karatan ya teman-teman, nah itu diisi minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sampai belakang, terus ditembakkan biar kalau ada bekas kotornya di dalam, itu biar bisa keluar akurasinya bisa membaik kembali seperti itu ya teman-teman, nah ini di larasnya juga udah dilindungi dengan serobong, serobong pakai OD20 ya teman-teman, banyak dari Dural mantap sekali ya teman-teman, nah ini banyak dari Dural, pakai OD20 jadi kalau terkena air hujan dia pun aman, tidak karatan seperti itu ya teman-teman, nah ini untuk depan laras juga ada derat buat pemasangan peredamnya ada penutup larasnya juga ya teman-teman nanti peredam juga kita setelkan dari sini, oke mantap sekali, nah untuk tabungnya teman-teman, ini tabungnya menggunakan tabung bocap tabung venom impor dari China ini ya teman-teman, nah ini tabung venom tabung bocap, tabung 500 cc kapasitas yang menangin ada di 2700-2800 PSI ya mantap sekali nah untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman-teman 100 kali ya buat jarak 10 meteran saja paling ya powernya memang kecil ya teman-teman kalau ingin power besar ya ditambahin powernya ya kalau bocap bisa lah 30 kalian 50 kali masih bisa kalau bocap kalau tabung kecil-kecil ya memang paling 15 kali 20 kali biasanya udah habis itu pun angin jangan sampai dihabiskan sampai 0 ya teman-teman, nah ini ngisinya aman angin ada di 2700-2800 PSI dan habis menembak disisakan itu biar aman ya teman-teman ditabungnya disisakan di angin 1500 PSI biar nanti kalian ngisinya gampang ya teman-teman tidak terlalu berat ya memang berat kalau angin sampai ribuan mompahnya memang berat ya teman-teman kalau gak mau berat ya diisi dengan tabung sekubat atau pakai kompresor PCP ya mantap sekali nah ini kalau melihat tekanan angin ada di sebelah kanan di manometernya ini kalau pengisian anginnya udah pakai mini coupler tinggal di tolokkan saja ke selam pompa ada di sebelah kiri di chambernya oke mantap sekali untuk chambernya ya teman-teman ini menggunakan chamber monolight banyak dari Dural seri 6 pembuatan semi CNC dalemannya masih daleman baja ya teman-teman pairnya masih pakai pair standar untuk tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magak jean dan juga bisa pakai single shoot untuk setelahan power ada di belakang sini ya teman-teman kalau diputar ke sebelah kiri powernya agak irit kalau diputar ke sebelah kanan powernya nambah besar tambah kenceng ya mantap sekali triggernya pakai trigger match udah ada safety trigger juga kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi untuk popornya menggunakan popor warnanya warna putih semuanya seperti ini ya teman-teman ada yang popor bolong ada juga yang popor klasik seperti ini oke mantap sekali itu dia sedikit cepek dan juga harga dari unit Senapanengin Bocap FX Giumaja ini kita lanjut ke unit selanjutnya oke yang selanjutnya ini adalah unit Senapanengin Bocap FX Bumbara teman-teman ini Bumbara badan usaha milik Masjid Baitur Rahman ya teman-teman kalau beli unit ini langsung bisa setekah ke Masjid Baitur Rahman yang lagi pada waktu pembangunan ini dan dia menitipkan produknya di CV al-sodor ya teman-teman nah ini FX Bumbara wah namanya juga mantep ya teman-teman garang Bumbara mantep banget ini cocoknya buat big game ini powernya sangat-sangat besar sekali kalau ini ya teman-teman meski memakai perstandar tapi memang powernya mantep banget keras sekali ya oke untuk harganya FX Bumbara ini ya teman-teman untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja ini harganya cukup 3 juta tiga ratus ribu rupiah saja kalian udah dapet bonus tas tali sadang gantungan peluru-peluru tes magazin perdam sama STKS dan tentunya udah free ongkir kecuali tiga wilayah Papua NTT sama Maluku kalau mau beli paket full set ini harganya cukup 4 juta rupiah saja kalian udah dapet tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamu ukuran 39x40 dan tentunya udah free ongkir ketuali tiga wilayah Papua NTT sama Maluku ya harganya sama kayak FX Giumeja untuk sedikit speknya ya teman-teman dari efek Bumbara ini dia menggunakan laras wilayah dari badan usaha milik Masit Baitul Rahman sendiri laras wilayah dari Bumbara untuk panjang larasnya ini kurang lebih 60 cm jari ideal juga bisa 50-60 meter lebih tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini juga menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green ya teman-teman mantap sekali nah ini cocoknya udah pakai Hercules jadi buat big game juga sangat cocok sekali kalau kena area fatal area kepala pokoknya area endimnya pasti akan tumbah juga apalagi Hercules double ring ya teman-teman daya robeknya pun juga besar mantap sekali ya seperti itu nah ini larasnya dari bahan bajak pakai UD13 alur 12 kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm pokoknya di CVI Sodor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm ya mantap sekali nah pelurunya kalau udah cocoknya pakai Hercules Hercules terus jangan dikontak-ganti pakai peluru-peluru lainnya nah ini panjang larasnya kurang lebih 60 cm terus juga ini udah dilindungi dengan serobong ini serobongnya pakai serobong OD20 juga oke baiknya dari Dura kalau terkena Hercules pun aman ya teman-teman untuk keluar larasnya tidak karatan kalau peratan di dalam larasnya ya teman-teman kalian biar menghindari karat nah diisi minyak goreng atau oli dari depan laras ini kalau udah sampai belakang terus ditembakkan nah ada kotoran pun di dalam biar bisa keluar tidak mengganggu untuk jalannya peluru keluar seperti itu ya teman-teman nah ini depan sini juga ada derat buat pemasangan perdam ya teman-teman ada penutup larasnya juga kalian kalau pengen keras suaranya dipasangin penutup laras ini kalau pengen agak sinyap dipasangin perdam ya teman-teman nah nanti dapat bonus perdam perdam D38 perdam super sinyap dari CVI Sodor oke seperti itu nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap tabung 500cc kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI nah ini tabungnya dari Taiwan ya teman-teman pakai bahannya dari Dural pakai OD 60mm mantap sekali diisi di amannya saja aman angin 2700-2800 PSI biar sil yang ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama dan juga habis menembak jangan sampai dihabiskan sampai 0 ya teman-teman disisakan itu amannya di 1500 PSI kalau sampai 0 nanti kalian ngisinya agak susah ada kebocoran dari larasnya pastinya biasanya ya caranya ditarik seat levernya kayak mau nembak dikembalikan terus diisi ya seperti itu nah untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selampopanya untuk manometer ada diantara sabungan chamber dan juga sabungan tabung ya teman-teman di sebelah kiri nah untuk peralatan tabungnya ya teman-teman yang penting diisi di amannya saja di 2700-2800 PSI dan juga habis menembak itu disisakan lebih amannya di 1500 PSI oke mantap sekali nah untuk chambernya ya teman-teman ini udah menggunakan chamber monolight banyak dari Dural seri 6 pembuatan semi-sensi dalemannya masih daleman baja pairnya masih perstander tapi ini powernya memang keras sekali untuk efek bumbara ciri khasnya dia powernya kenceng keras ya teman-teman seperti itu nah untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot triggernya udah menggunakan trigger match udah ada safety triggernya juga dan juga udah ada setelan power di belakang sini ya teman-teman nah ini stoknya tinggal 2 unit saja pokoknya siapa cepat dia yang dapat ada popor hunting seperti ini dan juga ada popor klasik ya pokoknya siapa cepat dia yang dapat oke itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapanengin bocap efek bumbara ini ya teman-teman pokoknya yang minat efek bumbara ini langsung saja hubungi nomor admin saya oke sekian terima kasih kita lanjut ke unit selanjutnya oke yang selanjutnya teman-teman ini adalah unit senapanengin bocap efek malabar nah ini kelas emisensi yang harganya 3 jutaan ya teman-teman beda 100 ribu di kedua unit ini ya ini yang pembuatannya juga rapi dalemannya udah pakai daleman setelis oke efek malabar oke untuk harganya dari bocap efek malabar ini ya teman-teman kalau pengen beli unitnya saja ini cukup 3 juta 400 ribu rupiah saja kalau yang udah dapet bonus tas talis ada yang gantungan peluru-peluru tes makajin perdam sama STKS dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku kalau mau beli paket full set ini harganya cukup 4 juta 100 ribu rupiah saja kalau yang udah dapet tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamu ukuran 39x40 dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku ya teman-teman full setnya cukup 4 juta 100 ribu rupiah saja oke mantap sekali nah untuk sedikit speknya efek malabar ini dia menggunakan laras H2S Super panjang laras kurang lebih ini 60 cm jari ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green nah ini larasnya pakai laras H2S Super dan juga untuk bahannya dari bahan baja pakai UD13 alur 12 ya teman-teman ini juga udah ada pelindung larasnya ada serobongnya juga mantap sekali ya teman-teman nah untuk depan laras juga ada dread buat pemasangan perdam dan juga ini ada penutup larasnya juga mantap sekali nah untuk tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500 cc kapasitas sama nangin ada D2700-2800 PSI nah ini pakenya tabung bocap dari Taiwan ya teman-teman nah untuk bahannya juga dari Dural pakai UD60 mm pengisian nanginnya udah menggunakan mini coupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selampopannya untuk manometer ada di sebelah bawah sini ya teman-teman melihat tekanan nangin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa dan juga habis menembak disisakan di 1500 bisa dilihat dari sini ini pokoknya satu strip 100 PSI ya teman-teman ban truck aja PSI nya sampai 80 saja kalau ini sampai ribuan ya memang mumpahnya memang berat ya teman-teman kalau mau cepat biasanya pakai kompresor khusus PCP kalau pakai kompresor ban kompresor buat ngisi mobil ya teman-teman tidak akan bisa tidak akan kuat seperti itu oke mantap sekali nah untuk chambernya ini menggunakan chamber monolight banyak dari Dural seri 6 pembuatan semi CNC dalemannya udah daleman stainless dan bikin ceriasnya sendiri efek malabar ya ada lengkokannya di chambernya sini ya teman-teman nah ini lainnya berkontribusi senapan monster sama bocap yang pakai chamber monolight ya mantap sekali nah untuk tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot untuk triggernya pakai trigger match udah ada safety trigger di chambernya kalau didorong ke belakang dia otomatis menci kalau kedepan dia normal lagi untuk setelan power juga udah ada di belakang sini oke mantap sekali nah untuk popornya warnanya putih semuanya ya teman-teman ada yang popor henti seperti ini popor bolong dan juga warna unit lainnya pun juga ada oke mantap sekali itu dia sedikit cepek dan juga harga dari Unisina Panangin Bocap FX Malabar ini sekian terima kasih oke teman-teman itu dia 3 rekomendasi Unisina Panangin Bocap yang pakai popor kayu yang cocok sekali buat big game cocok sekali buat long range kalian pecinta sukanya yang mana ya teman-teman langsung saja yang minat hubungi nomor admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya oke terima kasih yang sudah menonton video ini jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya serta juga tampilkan komentar baikmu sesuai pilihanmu terima kasih saya Rizky Jambul mampir menundur diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setular salam jatuh bis salam judar cvh sodor tokoh senapan yang terbesar kedua di dunia jangan senapan angin ingat cvh sodor sub indo by broth3rmax